Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Pagi informasi Saya bacakan dari media online Indo.tv Dengan judul Adik Armando ragukan keamanan sirkuit Formula E Dibangun super cepat di lahan bekas rawa Apa enggak bahaya? Sirkuit Formula E yang dibangun di lahan bekas rawa-rawa Di kawasan Ancol, Jakarta Utara Dengan proses pengerjaan yang super cepat Membuat sebagian kalangan merasa khawatir Terkait keamanan lintasan Salah satunya yang menyaksikan keamanan sirkuit Jakarta E-Prix 2022 Yakni dosen Universitas Indonesia yang juga Yang juga pegiat media sosial Adik Armando Adik Armando mengaku Semakin khawatir setelah mendengar Bahwa para pembalap tidak akan melaksanakan uji coba Sebab telah melakukan latihan dengan simulator Dia tidak meragukan kemampuan anak-anak bangsa Dalam mengerjakan pembangunan sirkuit paling cepat di dunia Namun kehati-hatian harus tetap diperhatikan Tapi pertanyaannya Apakah sirkuit memang sudah disiapkan Persis seperti yang ada dalam simulator Ingat loh Pembangunan sirkuit dilakukan dengan sangat terburu-buru Panajer operasi Formula E Jakarta Nuno Fernandes bahkan mengklaim Pembuatan trek Formula E di Jakarta Adalah proses paling cepat di dunia Ujarnya melalui kanal Youtube Cokro TV Dikutip Kamis 26 Mei 2022 Tapi tidakkah diperlukan semacam kehati-hatian? Tidakkah kita perlu mempertimbangkan kemungkinan Bahwa jangan-jangan ada yang masih kurang dalam pembangunan? Dan itu sangat mungkin membahayakan Para pembalap atau bahkan penonton Ujarnya Adik Armando Matak mengingatkan Bahwa acara Formula E ini Akan membawa nama baik Indonesia di kalayak dunia Bila dijalankan dengan sembrono Reputasi Indonesia bisa hancur di mata internasional Saya sepenuhnya berharap tidak terjadi sesuatu apapun Dalam pelanjalan gerakan Balapan nanti Jangan sampai ada kecelakaan apalagi korban Hanya Karena ketidakberesan sirkuit Kata Adik Armando Untuk diketahui Pembangunan sirkuit Formula E Yang memakan anggaran Rp60 miliar Memiliki panjang trek lurus Rp600 meter Dengan lebar jalan Rp16 meter Sementara untuk jalan tikungan Sebanyak 18 Serta panjang lintasannya 2,4 kilometer Bila dilihat dari ketinggian Lintasan sirkuit Formula E di kawasan Ancol Membentuk gambar kuda lumping Artikel asli Bos kota Nah demikian saudara ku informasi Ya terkait Keraguan dari Pak Armando Ya Alhamdulillah Pak Armando sudah sembuh ya Sudah bisa tampil lagi Di media sosial Nah Itu Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Ya semoga saja Perlisian kegiatan Formula E ini Berjalan lancar Aman Ya tanpa ada kendala apapun Kita doakan semua sahabatku dan Formula E ini akan membawa Nama baik Bangsa Indonesia Bagikan videonya kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa